Intro Pada soal diketahui, CO2 dan N2 mempunyai ikatan kovalen dan ditanya berapakah pasangan elektron bersama kedua senyawa tersebut penyelesaiannya? Langkah pertama, tentukan konfigurasi elektron pada atom C, O, dan N. Setelah mengetahui konfigurasinya, terlihat pada atom C memerlukan 4 elektron untuk mencapai kestabilannya. Kemudian pada atom O memerlukan 2 elektron untuk mencapai kestabilannya. Dan untuk atom N memerlukan 3 elektron untuk mencapai kestabilannya. Langkah selanjutnya adalah menggambarkan struktur Lewis dan mencari jumlah pasangan elektron bersamanya. Pada senyawa CO2, atom C memerlukan 4 elektron. Sehingga pada atom C ini memasangkan keempat elektronnya. Selanjutnya, atom O memerlukan 2 elektron, sehingga atom O ini memasangkan kedua elektronnya. Maka, satu atom C akan berikatan dengan 2 atom O. Pembentukan ikatannya dapat digambarkan seperti ini. Berdasarkan gambar struktur Lewis, terdapat 4 elektron. Yang 2 pasang elektronnya digunakan bersama-sama untuk berikatan antara atom C dan atom O. Ikatan tersebut merupakan jenis ikatan kovalen langkap 2. Sehingga, senyawa CO2 memiliki 2 pasangan elektron bersama. Selanjutnya, pada senyawa nitrogen, dengan konfigurasi N-nya memerlukan 3 elektron. Sehingga, kedua atom nitrogen perlu memasangkan 3 elektronnya. Maka, pembentukan ikatannya dapat digambarkan sebagai berikut. Berdasarkan gambar struktur Lewis tersebut, terdapat 3 elektron yang digunakan bersama-sama untuk berikatan antara atom N dengan atom N lainnya. Ikatan tersebut merupakan jenis ikatan kovalen langkap 3. Sehingga, senyawa N2 ini memiliki 3 pasangan elektron bersama. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan, senyawa CO2 memiliki jumlah pasangan elektron sebanyak 2. Sementara, senyawa N2 memiliki jumlah pasangan elektron bersama sebanyak 3. Terima kasih telah menonton!